iya loh oh my god padahal di indonesia aja gak dapet loh kaca kaca 2,4 7 ribu gak dapet deh disini 15 ribuan deh sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini semoga sehat selalu panjang umur berkah rizki dan bahagia keluarganya amin amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys cak mujib gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala merabahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin kalau kita ke luar negeri pasti yang dicari adalah barang-barang yang murah terus istilahnya buat oleh-oleh gitu kan dan di Malaysia ternyata ada guys ya kedai paling murah di Malaysia yaitu 7 ribu rupiah saja sudah bisa mendapatkan apa-apa di sana guys ya tanpa berlama-lama saya sudah penasaran nih guys ya apa saja yang dapat kita beli dengan harga 7 ribu rupiah atau bisa dikatakan 2 ringgit saja oh my god murah banget ya guys ya oke jom kita tengok videonya guys let's go oke ini daripada inshahara jangan lupa guys subscribe dan share video-video ini guys tonton videonya ya oke ini dia sharing-sharing dan sangat bermanfaat sharingnya ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh channel jadi aku sekarang ini lagi di rumah dan ini udah hari keempat setelah aku pulang kesini lagi jadi hari ini tuh banyak barang yang habis ya teman-teman dan rencananya kita hari ini mau beli barang-barang kebetulan sekali disini tuh ada gede yang murah banget hanya 2 ringgit atau dirupiah kan itu 6 ribuan jadi 6 ribu rupiah itu udah bermacam ragam barang yang kita bisa dapet gitu loh bener-bener murah jadi rencananya hari ini kita mau iya sih lebih ke waktu saya juga di Arab itu ada namanya disana itu realin realin itu atau bisa dikatakan 2 real saja hampir sama dengan di Malaysia itu 2 ringgit saja kalau kita lihat 2 ringgit di Malaysia sama Arab Saudi itu lebih tinggi di Malaysia guys ya jadi mungkin lebih murah nanti kalau kita ke Arab Saudi tapi di Arab Saudi itu barang-barangnya itu bermacam aneka ragam tapi tentunya itu kayak perhiasan khusus dari oleh-oleh bukan istilahnya keperluan sehari-hari kalau di Malaysia apa ya? coba kita tengok pergi ke sana sambil beli barang-barang apa yang udah habis di rumah oke oke let's go apa ini Nis di rumah dulu ya sayang nah ini lihat jadi ini tinggal sisa-sisa ada duit rupiah juga oke ada yang ketinggalan duit rupiahnya jadi aku udah perasing antara ini duit Indonesia dan duit Malaysia biar nanti kalau bayar itu nggak ketuker ya betul oke let's go oke oh beli jantai internet dulu betul rupiah rupiah oke lima ringgit ni lima ringgit ni tiga mana ke siah teko shop ini kah ambil keranjang kan ambil keranjang tapi keranjang gitu mau banyak minyak apa ya sabun apa sampo oke 2.4 2.4 masak iya ya masak 2 ringgit 40 cent aja sih ini juga kah nggak kayak deh kayaknya sih gak sih guys coba sih coba kita lihat gila iya loh oh my god padahal di Indonesia aja gak dapet loh kaca kaca 2.4 7 ribu gak dapet deh disini 15 ribuan deh semua harga 2 ringgit 4 kupang gila ini jualnya gimana guys ya bisa-bisa borong ini sekitar 7 ribu ternyata ah 7 ribu semua oh my god ya ampun mainan kucing 7 ribu gak dapet gak dapet gak dapet saya beli mainan kucing kayak gitu aja yang yang gitu yang buat mainan gitu itu disini itu 17 ribu 15 ribu guys sekali ini untuk mainan ini nih oh my god disitu cuma 2 ringgit 7 ribu doang itu sebanyak itu guys kalau disini tuh kalau modelnya beda lagi itu harganya beda lagi guys ah bisa kulaan disini tuh untuk tali eh tali juga masak 2 2,4 ringgit sih guys kemarin pernah beli tapi Nis gak suka pake leher oh my god semurah ini kah lucu untuk tempat malam Nis disini 35 ribu guys disitu cuma 7 ribu ini aja deh satu ini dua itu dua beneran gak nih oke kita ambil itu satu iya loh oh ini tuh untuk eek Nis iya itu untuk pasir ada juga ini disini tapi sedikit ya gila gak sih oke beli itu satu oke itu ini apa namanya grass apa sih namanya cat grass ya gitu kemarin aku beli guys kalau disini harganya 20 2 ringgit 40 sen saya beli kemarin tuh 35 satu rumput untuk makanan kucing itu di pet shop ya guys harga pet shop lah gitu nanti biar kita tanam ini yang apa sampu murah banget sih sampu Nis oke beli satu biar biar dia gak pake life boy ini ini wangi apa nih udah lah beli kok saya jadi pengen lagi disana 7000 ini gak masuk di akal sih gila murah sekali yaudah diambil itu tadi makcik itu ambil tadi ada ada satu agak tebal di bawah situ ini kecil ini itu 12 tigula kalau disini 7000 gak ada 7000 udah paham ini keset yang saya beli biasa saya beli itu yang tadi bentuknya love yaudah ini aja iya oke deal makanan ini selain kali kita beli disini 7000 kalau setengah kilo oke lah untuk tempat mereka lihat sini hehehe cakep-cakep 7000 gak dapet gak dapet asli gak dapet 7000 disini gak dapet guys ya ini disini itu harganya sekitar 25-35an ini udah murah gitu disini 7000 rupiah beneran gak sih 2 ringgit 4 kupang 40 cent 2 ringgit 40 cent sabuk kemarin saya cari sabuk juga disini 15 ribu paling murah warna hitam ini tempat kulangan apa ini ya guys saya jualan gitu kayaknya tempat kulangan deh sarung tangan ini 25 guys 15.025 gitu disini males oke next sini sendal gak ada ini oh iya ini juga ada wah oke selesai sekarang kita mau turun dan bayar banyak guys oke kalau ibu-ibu kesini bahaya diborong wah tuh main kan sama kucingnya seneng banget dia seneng banget lah hi jadi sekarang kita udah di rumah oke lihat di samping gue juga ada ninis lagi main oke dan ini aku udah punya satu banyak itu sekitar berapa ini semua harganya kalau dirupiahkan sekitar 7000 rupiah dan sekarang kita buka ya apa aja sih isinya dan ini total stroke nya setel belanjanya berapa itu ini habis hampir 70 ringgit sebanyak itu sebanyak ini 200 ribu rupiah sekitar gitu dan sekarang kita buka satu ya apa isinya aku beli tadi ini itu ada ada untuk tempat makeup dan aku beli ini untuk masak ya untuk bahan-bahan dapur dan ini juga ada pepsodet pepsodet ini murah banget ini pepsodet 7000 gitu guys banget satu tuh 7000 gila kita beli dua karena kecil oke dan ini untuk cuci piring dan ini kita mau tanam untuk maam ninis rumput dan ini juga ada apa namanya ini untuk keset kaki oke di depan kamar mandi gitu kita juga ada kaca banyak dan ada ini dan ini juga gak tahu ternyata kita terambil dua oh untuk apa coba dua kira yang satu ternyata dua gak apa dan ini ada ini sarung lengan untuk tangannya doang gitu kalau pakai kaos dan ini ada untuk tempat makan dan minum ninis oke ini ada kaos kaki intinya semuanya harganya 2 ringgit pak kupang kalau dirupiahkan itu ya 7000 ini juga untuk sampo nya ninis ini ada sambal teri ini itu dari Indonesia guys dan enak kita beli dua tadi udah dicobok satu enak dan ini ada ya untuk makeup lah ini ada sekat gigi berus gigi ini ada katem bat oke dan ini ada celengan ini ini lagi apa ini ada sapu dan yang terakhir ada ini ini lari lucu sih ini ini itu mainan ini dia suka sih cuman karena ada kerincingan ini dan bunyi gitu dia takut liat kalau bunyi dia takut langsung lari dia gak gak terbiasa dengan bunyi bunyi kayak gitu kan nah segitu banyak kan ini dia penampakannya oke oke alright guys udah selesai videonya dan itulah tadi ya guys tempat termurah di malaysia gak nyangka sih guys di indonesia gak dapet sih maksudnya gak semuanya dapet dengan harga 7 ribu gitu guys ya tapi disitu 2 ringgit 40 cent oh my god wow gila 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 auto beli semua maksudnya ibu-ibu kalau kesana itu pasti ya banyak sih kebutuhan ya keperluan yang pasti untuk mempercantik rumah dan lain sebagainya peralatan seperti itu guys ya saya kira hanya kalau di arab saudi itu kayak gelang cincin terus kayak jilbab kurudung dan lain sebagainya dan kalau kayak gini tuh gak ada guys yang harganya 2 realan seperti itu disana di malaysia ada guys oh my god oke itu selesai video kali ini guys terima kasih mbak insyahara yang sudah share kepada kita semua tanpa beliau share kita gak tau guys ya ada semurah itu gitu di malaysia oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mau dimakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati